Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Surah Al-Kawsar adalah surah yang ke-108 di dalam ayat suci Al-Quran Dan surah ini termasuk golongan surah Makiyah Yang diturunkan di Mekah Surah ini merupakan salah satu surah yang mudah untuk dihafalkan Karena surah ini hanya terdiri dari tiga ayat saja Walaupun surah ini pendek Akan tetapi surah ini begitu banyak memiliki rahasia Dan kekuatan yang sangat luar biasa Yang telah dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran Maupun di dalam hadis Surah Al-Kawsar ini adalah merupakan nama sungai di surga Hal tersebut berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Berkata ketika Rasulullah SAW tengah mengantuk Tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya Dan kemudian beliau tersenyum Lalu kami bertanya Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah Beliau pun menjawab Tadi telah turun kepadaku sebuah surat Dan kemudian beliau pun membaca surat tersebut Lalu beliau bertanya Apakah engkau mengetahui apa itu Al-Kawsar Kami pun menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Dan kemudian beliau bersabda Al-Kawsar adalah sungai yang telah dijanjikan Allah Dan sungai itu mempunyai kebaikan yang sangat besar Ia merupakan telaga yang akan didatangi oleh umat-umatku di hari kiamat Bejana si telaga itu sejumlah bintang di langit Hadis riwayat Imam Bayhakti Adapun manfaat dan keutamaan bagi yang senantiasa membaca surat Al-Kawsar ini adalah Sebagai berikut Silahkan saudaraku simak video ini hingga akhir Supaya segala informasi yang kami sajikan Tidak menjadi gagal faham di memori saudaraku Terima kasih Yang pertama Surat Al-Kawsar bisa menjadi pembuka riski Pengalaman surat Al-Kawsar yang Anda lakukan secara tidak langsung Akan membuat Anda dalam upaya mendapatkan riski yang barokah Dan halalan toyiban Surat Al-Kawsar ternyata bisa menjadi alat untuk membuka riski Sehingga riski Anda akan terasa lebih banyak dari sebelumnya Lalu yang kedua Surat Al-Kawsar bisa mengidentifikasi keberadaan sihir Seringkali Seseorang terkena sihir Karena berbagai macam alasannya Seperti misalnya Karena ada seseorang yang tidak senang karir Anda menanjak Sehingga mereka mengirimkan sihir Agar Anda jatuh Dan mereka bisa menggantikan posisi Anda sekarang ini Disarankan Anda rutin membaca surat Al-Kawsar Agar Allah membukakan jalan kepada Anda Agar dijauhkan dari pengaruh sihir Lalu yang ketiga Surat Al-Kawsar bisa membuka jalan untuk terkabulnya doa Jika Anda menginginkan sesuatu dan sudah berdoa setiap waktu Namun Allah belum menunjukkan jalan untuk Anda Maka sebaiknya Anda berdoa dan mengamalkan surat Al-Kawsar saat terjadinya hujan Dan harus disertai dengan rasa ikhlas dari dalam hati Insya Allah doa yang Anda panjatkan akan ditunjukkan titik terangnya oleh Allah SWT Lalu yang keempat Surat Al-Kawsar bisa dimanfaatkan sebagai obat yang ampuh Surat Al-Kawsar seringkali digunakan untuk menyembuhkan mata bengkak, gatal-gatal, ataupun berair Anda bisa mengamalkan surat ini dengan membacakan sebanyak 10 kali dengan membawa segelas air putih Selanjutnya Anda bisa mengaplikasikan air tersebut kebaikan mata Anda Dengan cara mengusap ataupun membasuhnya Insya Allah atas izin darinya Segala penyakit yang tengah Anda alami akan terasa lebih baik Lalu yang kelima Surat Al-Kawsar memberi perlindungan bagi Anda Dengan mengamalkan setiap hari Surat Al-Kawsar dipercaya bisa membantu Anda dalam mendapatkan pertolongan Dan juga perlindungan dari Allah SWT Amalkanlah dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa syukur Niscaya Allah akan melindungi Anda dari hal-hal yang tidak baik Lalu yang keenam Surat Al-Kawsar menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama Selain membuat keluarga menjadi harmonis Ternyata dengan mengamalkan Surat Al-Kawsar setiap hari Akan menciptakan suasana yang nyaman antara sesama Saling kasih mengasihi dan tidak ada pertengkaran Karena hati Anda selalu merasa tenang Sehingga amarah bisa dikendalikan dengan baik Lalu yang ketujuh Surat Al-Kawsar bisa membantu saat Anda sedang dianiaya Terkadang Anda mengalami suatu masalah yang membuat Anda menjadi kambing hitam Dengan difitnah oleh orang lain Jika Anda mengalami penganiayaan Ataupun kezoliman seperti ini Maka Anda bisa membaca Surat Al-Kawsar sebanyak 71 kali Dengan hati yang ikhlas dan berserah diri kepada Allah Maka insya Allah nantinya Allah akan segera mengungkap siapakah yang memang bersalah Dan siapakah yang memang tidak bersalah Lalu yang kedelapan Surat Al-Kawsar menciptakan suasana ketentraman di dalam hati Dengan membaca Surat Al-Kawsar dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Maka Anda akan mendapatkan ketenangan Serta ketentraman hati Sehingga nantinya saat Anda sedang mengerjakan sholat Akan Anda rasakan sendiri manfaatnya Yaitu sholat Anda akan lebih khusyuk Lalu yang kesembilan Surat Al-Kawsar bisa mengatasi rasa ketakutan yang berlebihan Terkadang rasa takut itu bisa datang kapan saja tanpa Anda sadari Seperti halnya saat Anda berada di rumah tanpa ditemani siapapun Karena keluarga sedang ada acara yang mengharuskan Anda harus tinggal sendiri Jika Anda dalam kondisi semacam ini Dan merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Maka bacalah Surat Al-Kawsar untuk menenangkan hati Anda Serta menghilangkan rasa ketakutan yang mungkin terlalu berlebihan Kemudian yang kesepuluh Surat Al-Kawsar bisa membuat hati orang menjadi lebih lunak Misalnya saja saat Anda dihadapkan dengan rasa takut Karena orang yang akan Anda hadapi sangat galak Kemudian Anda tidak berani menemuinya Karena rasa was-was jika mendapatkan omelan Maka Anda bisa membaca Surat Al-Kawsar sebanyak tiga kali Insya Allah hati orang yang akan Anda temui tersebut bisa melunak Selanjutnya pada kasus lainnya Seperti halnya untuk menghadapi seseorang yang sangat membenci Anda Setiap kali Anda menyapanya selalu tidak ada respon Dan terkesan acu-ta'acu saja Menghadapi masalah semacam ini Coba Anda membaca Surat Al-Kawsar terlebih dahulu Sebelum menemuinya sebanyak tiga kali Kemudian datangi orang yang membenci Anda tersebut Insya Allah hatinya akan menjadi lunak Karena kerja keras yang tidak henti-hentinya Yang Anda lakukan untuk menyambung tali silaturahmi kembali Sohabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah 10 dahsyatnya manfaat dan keutamaan membaca Surat Al-Kawsar setiap hari Semoga dengan kita mengetahui berbagai manfaat dan keutamaan membaca Surat Al-Kawsar ini Kita bisa mengamalkannya Dan semoga para sahabatku yang menonton video ini hingga akhir Dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka Dan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga Amin, amin ya robbal alamin Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh